BEL SUKAI, BAGIKAN, DAN BERLANGGANAN Dukung Channel Tunil Podcast Guys Cara Domba Goreng Kedelai Selamat mendengarkan resep oleh Podcast S1NCH Pronuncia Cion Donil di Podcast Tunil. Paskah akan datang dan saya ingin mencicipi domba. Jadi, saya memilih cara domba goreng kedelai, dipadukan dengan pir goreng, kentang kecil rebus, dan daun bawang. Ini menarik, bukan? Bahan Melayani 4 orang 2 potong daging domba, kira-kira 350 gram 2 sendok makan mentega atau margarin 6 sendok makan sirup 3 sendok makan kecap manis 1 sendok makan cuka anggur putih 2 sendok makan wijen sangrai Anda juga membutuhkan 12 sendok makan kentang kecil 1 sendok makan mentega untuk menggoreng 2 daun bawang cincang halus Ini yang Anda lakukan Langkah 1 Potong cara domba menjadi beberapa bagian dengan memasukkan pisau tajam di antara tulang rusuk Tinggalkan 2 daging domba di setiap irisan daging Langkah 2 Panaskan wajan dan tambahkan sebagian besar mentega Saat berhenti menggelegak, sudah cukup panas untuk memasukkan daging ke dalam wajan mentega ini Bumbui dengan garam dan merica Lalu goreng kedua sisi hingga berwarna coklat keemasan Tempatkan irisan daging di atas piring tahan panas Langkah 3 Campur semua bahan saus dalam panci kecil dan didihkan Saat campuran mengental, tuangkan di atas daging dan balikan Daging lagi Sehingga semua sisi daging terserap dengan baik Langkah 4 Tempatkan loyang di bagian tengah oven dengan suhu 125 derajat celcius Gunakan termometer penggorengan dan pantau sampai suhu yang diinginkan Maksud saya Paling rendah, 55 derajat celcius Rata-rata antara 60 dan 65 derajat celcius Nilai tambah rata-rata adalah 70 derajat celcius Kerja bagus adalah 75 derajat celcius Langkah 5 Masak kentang hingga lunak Langkah 6 Bagi pir menjadi enam irisan dan buang intinya Goreng bihun pir dalam wajan panas dengan sisa mentega sampai empuk Sedikit tips cara menyangrai wijen adalah Masukkan wijen ke dalam wajan kering, sangrai dengan api besar Hingga wijen berubah warna menjadi keemasan yang indah Susun daging domba cara di piring besar bersama dengan kentang rebus kecil, pir goreng, dan daun bawang cincang halus Gerimis sisa glazed di atasnya Makanan lezat menanti Anda dengan segelas anggur merah Saya menantikan makan malam dan saya akan menikmatinya malam ini Klik tombol daftar di bawah ini Sebaliknya Anda memeluk saya dan memberi saya ciuman Terima kasih Semoga Anda mendapatkan makan malam yang lezat Salam S1MCH Pronuncia Chiondo Niels Tuneo S1MCH Pronuncia Chiondo Niels Tuneo S1MCH Pronuncia Chiondo Niels Tuneo